Sahabat Seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Terima kasih telah menonton! 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 Nah di bagian sebelah sini Kita masukkan gambar rumus yang nomor 3 juga Jadi berada berdapan Gambar rumus yang nomor 3 ini Seperti ini Kita lanjut di bagian sebelah sini Kita masukkan gambar rumus yang nomor 2 Nah ini sudah selesai ya Jadi kita menggambarnya Hanya pada Seperempat saja Untuk selanjutnya Kita pertebal menggunakan Squidon Jadi sahabat seni Kita menggambar menggunakan Rumus yang sederhana Tapi kita bisa menghasilkan Desain gambar ukiran yang sangat luar biasa Dan sebenarnya Kalau rumusnya itu simpel banget Tapi kalau sudah dirangkai seperti ini Akan terlihat Kalau ornamen yang kita Buat itu seperti ornamen yang sangat rumit Padahal Sebenarnya itu sangat simpel sekali Pentingnya kita mempelajari Menggambar menggunakan rumus Itu seperti ini ya Jadi dari hal yang simpel Menghasilkan karya seni yang sangat luar biasa Nah setelah selesai Kita pertebal menggunakan cepidol Kemudian tahap berikutnya Kita siapkan kertas kalgir Atau kertas layang-layang Kalau di tempat saya ini namanya kertas layang-layang Kalau pada umumnya ini namanya kertas kalgir Ini kertasnya tipis sekali Sangat menterawang Dan bisa digunakan untuk memirorkan Sebelum memirorkan Sebelum memirorkan Kita tandai titik tengah Atas, bawah, samping kanan, dan samping jiri Agar nanti tidak goyang ketika Kita menjiplak atau memirorkan Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Sahabat-sahabat seni yang ada di rumah Yang terutama yang masih pemula Yang masih mau belajar Atau yang dalam proses belajar Kalian jangan sampai jenduh Jangan sampai pulsan Untuk belajar menggambar Menggunakan rumus Atau kalau bisa kalian menggambar Di masing-masing rumus Jadi 1% kalian harus menggambar Agar kalian semakin lancar Ketika merangkai ukiran Atau mengerangkai sebuah karya Dengan imajinasi kalian Nah ini yang saya lanjutkan Jadi kita dibalik Setelah itu kita balik Tetapi jangan sampai lupa titiknya Jangan sampai Gak aneh ya Jangan sampai geser Jadi ini tanda Tandanya ini sangat penting Agar gambar kita Sepresisi Jadi dari sini bisa dipahami ya Kalau misalkan kalian belum paham Bisa tulis komentar di bawah Atau bisa langsung jabri saya Lewat DM atau lewat via WhatsApp Nah sahabat seni Untuk gambar ornamin kali ini Kita menggabungkan antara gambar tengah Dengan gambar pojok Dan ini menggunakan Trick Yaitu Hanya seperempat Gambar Ketika dimirorkan Atau dijiplak-jiplak Itu hasilnya nanti Akan sangat luar biasa Padahal Kita hanya menggunakan Keempat rumus yang sederhana Ini belum Menggunakan rumus yang Muel-muel Atau rumus yang Yang rumit Ini sebenarnya rumusnya Sangat sederhana sekali Tapi hasil karyanya Bisa dianggap Kalau Bisa dianggap Ini sangat rumit sekali Padahal sebenarnya Nggak rumit Gitu Jadi kalian bisa Berimajinasi Dengan Imajinasi kalian Meskipun dengan Rumus yang sedikit Kita bisa membuat Karya yang sangat Luar biasa Dan semoga Video saya kali ini Bisa menginspirasi Kalian semua Yang ada di rumah Dan Jangan lupa Kalau misalkan Video ini Bermanfaat Bisa kalian share Dan jangan lupa Untuk Subscribe ya Oh iya Sahabat sini Untuk yang saya Arsir seperti ini Ini itu Fungsinya Untuk menandai Kalau di bagian sebelah sini Itu Harus dibolong Atau misalkan Kalau tidak dibolong Ini harus di Lemai Atau pelemah Pelemahan itu Maksudnya Diratakan Sama rata Dan Kedalaman Yang ratanya Dipahat Itu Rata Dengan yang Saya arsir-arsir ini Jadi seolah-olah Ini Backgroundnya Sudah terlihat Kalau sudah Seperti ini Menggunakan Empat rumus Dengan Metode Menggambar Seperpat Kita mendapatkan Hasil Karya seni Yang sangat luar biasa Seperti ini Selamat mencoba Di rumah Semoga kalian Yang masih belajar Segera Dilancarkan Dan Sukses selalu Selamat mencoba Itulah video tutorial Kita kali ini Semoga video saya Bermanfaat Buat kalian semua Semoga video saya Menginspirasi Buat kalian semua Semoga video saya Membuat semangat Kalian Untuk terus Belajar seni Terutama Pada seni Ukinan kayu Ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Salam Jiwa Seni